Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Jeneponto, Sulawesi Selatan telah menyiapkan sebanyak 5.505 logistik kota suara pemilihan umum serentak 2019 yang siap didistribusikan ke pihak TVK atau Panitia Pemilihan Kecamatan yang tersebar di 11 kecamatan, di 113 desa dan kelurahan yang berjumlah 1.101 TPS Sebelumnya kota suara pemilihan umum 2019 tersebut disimpan dan diamankan di gudang logistik KPU Jeneponto yang terletak di Jalan Lingkar dan Jalan Pahlawan Kecamatan Pinamu Rencananya distribusi logistik kota suara untuk pilpres, pilcalet dan DVD ke tingkat PPK akan mulai dilakukan pada tanggal 14 April dan kemudian distribusikan ke tingkat PPS atau Panitia Pemungutan Suara PPS pada hari Selasa pagi 16 April dan dipergerakan akan rampun hingga sore hari Sementara untuk logistik surat pemberitahuan pengungutan suara kepada pemilih atau permulir model C6 KPU Hari ini sudah mulai didistribusikan ke tingkat PPK atau Penitia Pemilihan Kecamatan, kemudian diteruskan ke tingkat PPS dan selanjutnya diserahkan ke petugas kelompok Penitia Pemungutan Suara atau KPPS untuk segera dibagikan ke warga atau pemilihan terdaftar di DPT Pemilu 2019. Kota sekarang mulai mendistribusikan yaitu C6 atau undangan, kemudian yang ketua salinan DPT yang sekarang ini mulai didistribusikan. Didistribusikan ke tingkat PPK ya Pak ya? Iya, ke tingkat PPK, nanti PPK sampai di PPS dan sampai di KPPS. Untuk Kota Suara sendiri Pak? Untuk Kota Suara insya Allah itu akan didistribusi mulai tanggal 14 sampai tanggal 16 hari Selasa Suara, selesai. Dan ada beberapa dari 5.505 Kota Suara dari 1.101 KPS. Kemudian sementara sampai hari ini untuk semua yang ada di gudang, ada tiga gudang yang disiapkan, yang ditempati untuk Kota Suara ini kita bawa semua ke sini. Ini tinggal beberapa, tinggal satu dapit yang belum sampai ke sini dan kita bisa menjadikan selesai pada hari ini. Dari Kota Suara ini, kemudian kita lakukan pengepakan dan pemasukan dari surat suara dan beberapa logistik yang masuk di Kota Kota ini. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbunya kecurigaan di masyarakat, distribusi logistik surat pemberitahuan penghutan suara kepada pemilih atau permulih model jenang KPU ke tingkat PPK tersebut turut diawasi pihak bawah selesai tempat. Bagian daripada pengawasan terkait tentang distribusi CA6, nah CA6 yang diserahkan ke setiap PKMHT ini, Nah totalnya itu adalah CA6 yang kita berikan, yang diberikan oleh KPU memberikan kepada teman-teman PPK, itu jumlahnya 264.494 CA6 terbagi di sebelas kecamatan. Untuk pemilu 2019 di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan tercatat 1.101 TPS, dengan jumlah datar pemilih tetap atau DPT sebanyak 264.494 orang, tersebar di sebelas kecamatan, di 113 desa dan kelurahan. Dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Tim Listim Berita melaporkan. Terima kasih telah menonton!